Intro Bencana tanah longsor, tanah retak, banjir, dan kekeringan yang sering melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk mendapat tanggapan dari salah seorang pakar Sain Hukum, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekolah Pasca Sarjana Universitas Irlangga Terutama, bencana tanah longsor yang pertengahan Februari 2021 lalu menimpa warga Dusun Selopuro, Desa Ngetos kecamatan Ngetos yang menyebabkan 19 orang meninggal tertimbun tanah dan banjir yang merendam tengah kota hingga desa-desa Hingga dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Irlangga telah mengirimkan tim forensik untuk turut serta mengidentifikasi korban-korban sebagai bagian kepedulian bencana longsor Dusun Selopuro Berikut adalah hasil wawancara Nganjuk TV bersama pakar lingkungan hidup Juga Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Irlangga Prof. Dr. Haji Supartawijoyo, SHM HUM Pertama, saya turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa tanah longsor di desa Selopuro Ngetos Nganjuk itu Bahkan kami dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Irlangga juga telah mengirimkan tim forensik untuk turut serta melakukan identifikasi korban-korban ini bagian dari kepedulian kami dari Universitas Irlangga yang kedua tentu ini satu keperihan yang mendalam karena peristiwa semacam ini pasti bukan peristiwa instan peristiwa di mana sampai terjadi banjir di jalan Jaksa Agung Suprapto Nganjuk itu bukan peristiwa tiba-tiba dan bukan karena air hujan karena air hujan itu teologi kita adalah nikmat bukan lantan Menurut Supartawijoyo, bencana alam yang melanda Kabupaten Irlangjuk merupakan keteledoran dari pemegang otoritas publik di mana mereka tidak bersikap antisipatif terhadap tatanan penduduk yang pro lingkungan dimungkinkan ada yang tersembunyi terkait urusan konservasi dan tata kelola lingkungannya Kenapa di Nganjuk justru terjadi di mana air hujan berubah menjadi permasalahan maka ini menunjukkan adanya tata kelola lingkungan yang tidak baik apa yang terjadi adalah produk dari kebijakan yang tidak pro lingkungan maka harus jadi pengalaman bersama relokasi itu adalah pilihan dan kemarin yang saya ketahui dari desa dusun ya ini dusun ya dusun selopuro itu kemudian masyarakatnya direlokasi tapi membiarkan masyarakat tinggal di sebuah tebing dengan kelerengan semacam itu itu berarti keteledoran keteledoran pemegang otoritas publik di mana tidak bersikap antisipatif kepada tatanan penduduk untuk itu ini tata ruang, tata ruang itu jangan dirubah jadi tata uang ya untuk mengatasi bencana alam di Nganjuk agar tidak berlangsung secara terus menerus segera dilakukan rekonstruksi dengan cara ngeramut, merumat, merawat lingkungan dengan menanam vegetasi tanaman yang sesuai dengan areanya baik tanaman keras seperti pohon terbesi atau bambu sebagai penghasil oksigen yang baik dan akar-akarnya kuat untuk menyanggat tanah dan sumber mata air maupun pohon-pohon produktif kalau memang kawasannya konservasi jadikan kawasan konservasi bukan kawasan properti perumahan kalau memang itu hutan lindung ataupun hutan produksi tetap hutan namanya saja hutan bukan kemudian karena ini hutan produksi diambil produknya ditebangi kayunya bagian dari pemanfaatan kayu bukan begitu kalau hutannya ditebang arealnya gunul lereng-lereng wilisnya gunul maka yang terjadi adalah peristiwa yang ditanggung itu itu peredak tebel mudah untuk diketahui kenapa? kalau wilayah atasnya itu terjadi illegal logik ataupun legal logik tapi tidak berwawasan lingkungan sama dengan orang sepeda motoran sah sah dia sah apa? sah mengendarai punya sip punya sip tapi nabrak orang opo kemudian itu tidak kriminal kan tetap kriminal toh sama orang yang potong-potong pohon di sana mungkin legal tapi keseimbangan ekosistem terganggu maka itu bagian dari kejahatan lingkungan bencana di Nganjuk bukanlah peristiwa insan hingga terjadi banjir di mana-mana dan bukan pula peristiwa tiba-tiba hingga air hujan sebagai tertuduhnya karena air hujan itu teologinya adalah nikmat bukan laknat jadi berarti di wilayah Nganjuk sebenarnya ada yang tersembunyi urusan konservasinya urusan tata kelola lingkungannya yang harus menyatakan pemerintah Kabupaten Nganjuk masyarakat dan seluruh jajaran RLSM, NCO, komunitas sejuk apa yang harus dilakukan? yuk kita sekarang berbeda kalau salah menyalahkan tentu hari-hari ini semua orang tidak mau disalahkan maka apa yang harus diambil? komunitas kota sejuk mengambil prakarsa bersama dengan pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan Pak Bupatinya untuk apa? yuk kita benai rekonstruksi kawasan dengan cara apa? rehabilitasi lagi berarti penanaman pohon dilakukan kedua penataan areal tata ruangnya di redesign kembali kalau kawasan konservasi-konservasi jangan ditempati untuk menjadi kampung-kampung properti baru yang ketiga berarti apa? daya dukung lingkungannya ditopang melalui kebijakan eh, jangan mencemarkan jangan ngotori jangan menebang pohon selokan-selokan dibersihkan saluran-saluran irigasi dibenahi drainase perkotaan ditoto pola pikirnya klimatologis apa itu klimatologis? kalau kerjanya hari ini musim penghujan sudah mikirkan kalau musim kemarau berarti apa? air hujan hari ini harus dipanen menjadi apa? panen raya hujan untuk apa? ditampung nampungnya dimana? nampungnya dibosong-bosong dimana lagi? ada di punggung atau telaga-telaga untuk itu nenek poyang dulu orang-orang ngancur mesti begini satu kampung satu satu dusun satu telaga di diri setiap daerah itu mesti ada yang terlalu ada yang terlalu ada yang terlalu ada jublang dan pasti jublang-jublang itu dan itu mesti akan ada airnya dan sebelah jublang mesti ada pohon-pohon besar kenapa begitu? karena sumber mata air karena sumber mata air terus apa lagi yang ada di situ? gubung-gubung gubung apa ini? ini gerdu-gerdu gerdu apa? penyelamatan dan ada lumbung pangan jadi mesti setiap kampung ada lumbung ini ada gerdu ini ada telaga ini mesti kalau komunitas kota seju dan pemerintah kabupaten ngancuk hari ini bergerak bersama apa? satu dusun satu telaga satu lumbung pangan dan satu gerdu lingkungannya selamat keamanan kampung kampung skamlingnya terjaga karena ada gerdu ini krisis pangan tidak akan terjadi apa? ada lumbung pangan setiap panen apa itu panen jagung apa itu panen padi apa itu panen sayur apapun itu perikatnya itu bisa dibagi dan disimpan ini panen padi setiap 10 ikat satu ikat untuk lumbung pangan gunanya apa? ini krisis pangan musim pacakli lumbung dibuka ditunggu dengan kelaparan tidak ada ceritanya saya ingin saya ingin saya ingin kelaparan kelaparan itu jadi perang saudara itu apa itu salah-salahan mana? sekarang kuyuk rukun agawesantoso di ngajuk ya caranya gimana? pikiran-pikiran dari kota sejuk harus ditularkan harus ditularkan yang boleh menularkan itu kan menularkan virus corona tapi kalau virus-virus konservasi virus bangun setiap deso itu ada sumber air dijaga ditanami maka itu adalah keselamatan untuk itu nenek moyang dulu ngajarkan gini yuk nandur widwitan widwitan itu artinya pohon pohon itu widwitan itu permulaan kehidupan maka nganju akan selamat dengan cara apa? ngeramut ngerumat ngeruat matur vegetasi yang tepat kira-kira apa? ya dicocokkan dengan arealnya kalau cocoknya mau cocoknya terbesi udara bagus terus akar juga ada uang oksigennya api tapi ngantuan terus bambu nah ini bambu yang ada yang ada yang ada yang bisa nyimpen itu dicocoknya lah wilayahnya tapi bambu itu netral pohon bambunya itu bisa nyimpen emisi pencemaran akan berkurang mata air api bunga kena dikait jana ya untuk itu kena dikait saru sayuran kena dikait saru sayuran itu nah itu bunga itu pohon-pohon produktif ya pohon-pohon produktif ya jadi hari ini karena diteliti sebetulnya Cak Roto gak cocok tanamannya mesti ini sampai kecil tapi kalau ditanduri ada ada model ini gak cocok ini ada buah mentega lebih baik gak cocok tapi nandur daripada gak nandur itu kaken cocot ya ngerti kaken cocot tak kaken cantem raya kalau dikait mulanya banyak nantur raya ya setuluran dari Surabaya untuk Nganjuk justru yang terjadi di Nganjuk air hujan berubah menjadi permasalahan karena terjadi tata kelola lingkungan yang tidak baik dari produk kebijakan yang tidak pro lingkungan dari Nganjuk Jawa Timur Nganjuk TV melaporkan yang terjadi di Nganjuk berikutnya terima kasih Terima kasih.